Brow Truckle, Fantastic Beasts and Where to Find Them Terinspirasi dari tumbuhan ajaib dalam mitologi bangsa Slavia, makhluk ini bisa membuka kunci atau menyebab benda apapun yang terkunci. Carnish Pixie, Harry Potter Novel Harry Potter menggambarkan pixie atau peri ini bisa terbang meski tak punya sayap. Desainnya diubah dalam versi filmnya supaya punya sayap. Gremlin Masuk dalam kategori bimbingan orang tua, sama seperti Indiana Jones and the Temple of Doom. Beberapa minggu setelah film ini rilis, dibuatlah kategori bimbingan orang tua di atas 13 tahun. Waduh! Boneka Annabelle, The Conjuring Di versi filmnya memang digambarkan sebagai boneka porselen kecil, tapi versi aslinya berupa boneka kain raggedy and besar. Creeper, Minecraft Model Creeper tercipta setelah percobaan model babi gagal dilakukan. Cacodemon, Doom Dalam bahasa Yunani berarti roh jahat. Di manual gamenya, makhluk ini dideskripsikan sebagai bola petir berasap dan melayang-layang di udara. Totoro, My Neighbor Totoro Makhluk besar ini juga muncul sebentar di Toy Story 3 sebagai boneka. Ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Studio Ghibli. Mothman, Urban Legend Pada tahun 2003, patung setinggi 3,6 meter didirikan di Virginia Barat untuk merayakan acara tahunan Mothman Festival. Makhluk ini berasal dari cerita rakyat setempat. Yodza, Predator Di versi filmnya, darah Yodza dibuat dengan mencampur gel dan cairan di dalam tongkat menyala. Nemesis, Resident Evil Setiap kali kalah, monster ini bermutasi dan terus membesar. Wuuuuh, tapi setiap kali bermutasi, makhluk ini akan semakin lemot. Fawn, Pants Labyrinth Desain font terinspirasi dari mimpi yang terus-terusan dialami oleh si sutradara saat masih kecil. Xenomorph Alien Selama 30 tahun terakhir, makhluk ini sudah melawan Predator, Terminator, Darth Vader, Green Lantern, bahkan Batman dalam film-film crossover. Wadaw! Monster Frankenstein Buku yang ditulis oleh Mary Shelley pada tahun 1818 ini menceritakan tentang ilmuwan bersama monster buatannya. Dan dianggap sebagai novel science fiksi pertama di dunia. Bowser Serial game Super Mario Menduduki posisi kedua setelah Mario, Bowser muncul di hampir seluruh game video Nintendo. Hingga tahun 2020, Bowser muncul di lebih dari 150 game. Pyramid Head, Silent Hill Si penjahat utama ini memang cuma muncul di salah satu dari delapan game waralabanya, dan itu di luar spin-offnya. Tapi di kedua filmnya, monster ini juga muncul. Warrior Bug, Starship Troopers Serangga ini dibuat menggunakan teknik CGI setelah syuting untuk menandai posisi arah nida ini, si sutradara sampai menggunakan sapu, pancingan, bahkan tubuhnya sendiri. Dementor Harry Potter Makhluk ini buta karena gak punya mata, tapi tetap bisa mendeteksi posisi dan emosi orang lain. Slenderman Makhluk mirip manusia yang gak punya wajah ini, dibuat dalam kontes Photoshop pada tahun 2009. Hmm, jadi kepo deh. Kenapa sih Slenderman selalu memakai setelan jas? Mungkin seleranya mewah ya? Demogorgon Stranger Things Desain mulutnya yang segede kepala ini terinspirasi dari alam. Bentuknya mirip Rafflesia Arnoldi, bunga terbesar di dunia yang baunya super huwek. Cooper, Super 8 Penggemarnya banyak yang yakin kalau monster di film Super 8 dan Cloverfield sama. Produsernya memang sama sih, tapi sutradaranya berkali-kali menegaskan kalau sebenarnya monster ini berbeda. Nah, jangan tanya-tanya lagi ya. Wanwan The Giant, Game of Thrones Kalau beneran ada di dunia nyata, tinggi raksasa dari utara ini akan dua kalinya pebasket Shaquille O'Neal. Fluffy, Harry Potter Agar anjing raksasa ini lebih meyakinkan, masing-masing kepalanya punya keperibadian yang berbeda. Salah satunya dibuat mengantuk, yang satunya sigap, dan satunya lagi pintar. Awas, hati-hati loh jangan sampai ketuker dengan dopy, sleepy, dan dog dari tujuh kurcaci. Xenomorph Queen, Aliens Saat filmnya diproduksi, Queen ini menjadi boneka terbesar dan paling rumit yang pernah dibuat karena berupa kombinasi animatronik dan miniatur. Ranker, Star Wars Kreatornya menggambarkan desain makhluk ini sebagai perpaduan beruang dan kentang. Troll Gua, The Lord of the Rings Troll ini didesain agar tidak terlihat seram, tapi lebih menyerupai orang lemot yang terjebak di dalam kumpulan yang salah. Hippogriff, Harry Potter Bagian tubuh bawahnya berupa kuda sedangkan torso dan kepalanya berwujud elang raksasa. Namanya itu bukan berasal dari kata Hippopotamus dalam bahasa Inggris yang berarti kudanil, tapi dari bahasa Yunani yang artinya kuda. King Kong, 1933 Sepanjang filmnya, tinggi kera raksasa ini terus berubah dari 5,5 meter sewaktu di pulau menjadi 7,4 meter saat di New York. Trico, The Last Guardian Makhluk ini merupakan kombinasi berbagai hewan dan punya masing-masing keunggulan dari hewan tersebut. Kekuatan dari anjing, ketangkasan dari kucing, dan kemampuan terbang dari burung. Gyarados, Pokemon Makhluk ini berkembang dari Magikarp atau Ikan Mas Ajaib. Idenya berasal dari legenda negeri Tiongkok yang meyakini kalau ikan mas akan berubah jadi naga setelah berenang ke hulu. Balrog, The Lord of the Rings Yang jadi perdebatan sengit di antara para penggemarnya yaitu keberadaan sayap pada monster peri ini. Di bukunya cuma tertulis bayangan yang menyerupai sayap di sekelilingnya. Irampen, Fantastic Beasts and Where to Find Them Meskipun ukuran tubuhnya bisa lima kali lebih besar dari kuda nil, Irampen dianggap biasa-biasa saja di dunia sihir. King Kong, 2005 Suara King Kong sebenarnya merupakan auman singa yang diputar terbalik dengan kecepatan setengah kali. Bruce, Jaws Hugh di film ini mendapat julukan Bruce dari pengacara Steven Spielberg. Nama ini menjadi sangat ikonik, sehingga banyak sekali tokoh Hugh fiksi yang dinamai Bruce. Galactus, Marvel Comics Itulah ketinggian biasanya yang sebenarnya kita lihat, tapi makhluk ini punya bentuk multidimensi yang tidak bisa diukur dan ditentukan oleh manusia. Greboid Tremors Desanya berupa kombinasi bentuk gajah, buaya, dinosaurus, badak, siput, dan ikan lele. Semacam monster di blender jadi satu. Alduin Skyrim Para warga setempat memanggilnya pemakan dunia. Makhluk ini adalah pencipta peradaban naga dan pemimpin terakhir dalam petualangan utamanya. George, Rampage Di film besutan tahun 2018 ini, Sikera terinspirasi dari gorilla albino bernama Snowflake. Mamekill, The Lord of the Rings Monster di versi filmnya didesain menyerupai hewan purba yang benar-benar ada. Gajah bergading lurus, tapi ukurannya nggak segede itu. Basilish, Harry Potter Ular fiksi kuno ini kemungkinan terinspirasi dari ular kobra. Konon, siapapun akan selamat kalau tidak melihat ke arahnya. Hal ini bisa saja dikaitkan dengan kobra yang mampu menyemburkan bisa lewat matanya dari jarak jauh. Smoke, The Hobbit Harta karun yang dia jaga diperkirakan sebesar 868 kwadrilion rupiah. Artinya, Smoke berada di posisi kelima dalam daftar orang kaya versi Forbes. Mosasaurus, Jurassic Court Para penggemarnya menjulikinya Shy Girl atau makhluk pemalu karena narator di film ini menyebutnya pemalu. Nama aslinya memiliki arti kadal dari sungai Mews. Harvester Terminator Monster besi ini mengumpulkan manusia dalam penelitian Skynet untuk membuat Terminator T-800 yang kita lihat dalam film Terminator I dan II. Tripod, War of the Worlds Novel Science Fiksi klasik karya H.G. Wells tahun 1898 menginspirasi berbagai kreasi monster fiksi termasuk Ed-Ed di Star Wars dan Strider di video game Half-Life 2. King Kong, Kong Skull Island 2017 Sampai sejauh ini menjadi versi terbesar dari monster kera legendaris ini. Stay Puft Marshmallow Man Ghostbusters Nah, ini favoritku. Maskot merek fiksi ini terinspirasi dari Pillsbury Doughboy dan Michelin Tireman. Cthulhu The Call of Cthulhu Namanya terpilih sebagai variasi kata di bahasa Yunani, Cthonic yang berarti dari bumi. Godzilla Nama Godzilla merupakan gabungan dua kata dalam bahasa Jepang yang artinya Gorilla Paus. Malus Shadow of the Colossus Kalau malus beneran ada, matanya bisa melihat lurus ke sisi depan jam Big Ben. Colossal Titan Attack on Titan Makhluk ini akan lebih tinggi dari menara miring pisah di dunia kita. Dragon Game of Thrones Dalam semesta GOT, naga akan tumbuh tak terkendali asalkan ada makanan dan ruang yang memadai. Di kehidupan kita, kadal dan ular memang terus tumbuh seumur hidupnya. Behemoth The Mist Meskipun monster ini paling terkenal di antara buku-buku karya Stephen King, aslinya tidak dimunculkan di film. Monster Cloverfield Monster ini tak punya nama di filmnya. Para penggemar menyebutnya Clover, agresor berskala besar atau slasso. Godzilla 2019 Film warah laba semesta monster terbaru ini akan menyatukan raksasa legendaris seperti Godzilla, King Kong, dan Motha. King Jaidora 2019 Setiap kepalanya juga punya keberibadian, yang di sebelah kanan selalu siap bertarung, yang kiri senang bercanda dan penasaran, lalu yang tengah jadi alpha, menjaga keduanya tetap sejalan. Slay Turn Pacific Rim Spesies luar angkasa di dalam film ini bernama Kaiju, kalau diartikan dari bahasa Jepang, berarti monster aneh. Kraken Pirates of the Caribbean Salah satu monster fiksi tertua dan paling legendaris. Monster ini pertama kali disebut pada abad ke-13. Kronos G-O-W Games Dalam mitologi Yunani, Kronos adalah pemimpin dari para Titan yang kemudian dikalahkan oleh anaknya sendiri, Zeus. Kronos menjadi musuh utama di game ketiganya. Reaper Mass Effect Kalau Reaper datang ke bumi, monster ini akan dua kali lebih tinggi dari Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia saat ini. Sandworm Dune Banyak makan pasir. Huh, untung banget deh. Ya nggak bisa minum air. Takutnya nanti metabolismenya terlalu cepat. Batron Moon Dead Space Ukurannya sebesar bulan. Terima kasih telah menonton!